Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Diocesan Yosef Susanto. Saya, Benedet Marita, akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang, marilah kita menyapa kepada Romo Yosef yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai, Romo Yosef. Salam damai sejahtera Ibu Marita dan juga semua pendengar dan juga penonton dari Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diterangi oleh firman Tuhan. Amin, Romo. Romo sudah lama sekali tidak bergabung di Oase Rohani Katolik ya? Iya, saya sudah melang-lang buana, lalu kembali ke Indonesia, lalu sekarang sudah mulai bekerja di Jakarta lagi, dan sudah mulai mengunjungi para saudara-saudara kita di ORK ini. Iya, pasti para sahabat Oase Rohani Katolik merasa senang sekali, Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Yosef. Mari saudara kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak, Pencipta Semesta, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai hidup kami. Dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun air mata, kami yakin dan kami menyadari betapa engkau selalu ada bersama kami. Namun terkadang, Tuhan, kehadiranmu itu menjadi sulit bahkan tidak kelihatan sama sekali. Terlebih ketika kami dalam kekalutan, kami dalam ketakutan, kami dalam kesulitan-kesulitan hidup yang menimpa hidup kami. Ya Bapak, berilah kami rahmat istimewa, sehingga kau berikan kami sebuah kepekaan rohani, di mana kami mampu melihat, mampu merasakan dan menyadari engkau selalu ada beserta kami. Biarlah Putramu Yesus Kristus senantiasa menjadi kekuatan kami yang membimbing kami umatmu sampai saat engkau kembali di tengah-tengah kami. Pada saat Yesus Kristus Tuhan kami datang di akhir jaman nanti. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Sahabat oas rohani katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Allah yang telah memanggil kalian dari kegelapan masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Aleluya. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari kisah para rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid bakin bertambah, timbulah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dapat dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Timon, Parmenas, dan Nikolos, seorang penganut agama Yahudi dari Antiochia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Jerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-soralah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sahabat oas rohani katolik, marilah sekarang kita simak bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 6, ayat 16 sampai 21. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu, dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan lima ribu orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kafernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira dua tiga mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Ini aku, jangan takut. Lalu mereka mempersilahkan Yesus naik ke perahu. Dan seketika itu juga, perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oas rohani katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita simak permenungan dari Romo Yosef untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang disampaikan kepada sahabat oas rohani katolik? Baik, Mbak Marita, saudara-saudaraku yang terkasih, Bacaan-bacaan yang ditawarkan dalam perayaan Ekarisi hari ini, itu semuanya bagus-bagus-bagus luar biasa. Dari bacaan pertama, masmur tanggapan, bahkan aleluyahnya pun, dan bacaan Injilnya bagus semua. Tetapi, menjadi jauh lebih bagus, kalau kita tahu dari mana, mulai dari mana membacanya. Saya kali ini, akan memulai pembahasan saya dari bacaan Injil. Dari Yohanes 6, ayat 16-21 tadi. Menarik sekali kisahnya, di mana diceritakan para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ketakutan. Tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu trik untuk menangkap maksud dari sebuah bacaan adalah, coba perhatikan kira-kira perikopa atau perikop sebelum ataupun sesudahnya. Maka dari itu, tidak mau, kita harus membuka kitab suci kita. Tidak cukup dari ruah saja atau dari handphone-handphone aplikasi-aplikasi itu saja. Harus dari kitab suci-nya. Kisah Yesus berjalan di atas air, Yohanes 6, ayat 16-21, itu diawali dengan, kalau kita mau buka satu lembar, Yesus memberi makan lima ribu orang. Dan, menariknya, uniknya, semua Injil, Markus, Matius, dan Yohanes, mengungkapkan urutan yang sama. Habis memberi makan lima ribu orang, Yesus berjalan di atas air. Trik dari saya, kalau sesuatu sudah seragam seperti itu, pasti ada sesuatu. Pasti ada sebuah pesan yang mau disampaikan oleh para pengarang Injil. Jadi, bisa dibayangkan, Yesus bersama para murid. Ada lima ribu orang laki-laki, katanya, mengikuti mereka di tempat yang sunyi. Lalu, Yesus mengadakan sebuah muzizat, yang salah satu muzizat yang paling terkenal, yang dibuat oleh Yesus adalah, mempergandakan roti dan ikan. Lima roti, dua ikan, untuk makan lima ribu orang, dan bahkan sampai tersisa. Hanya dengan mengucap syukur, Yesus bisa memberi makan begitu banyak orang. Kira-kira kalau Mbak Marita dan juga para pendengar dan juga pemirsa, jadi para murid Yesus kala itu. Kira-kira apa perasaan Mbak Marita bisa melihat gurunya memberi makan dengan mengadakan muzizat, sampai lima ribu orang yang jumlahnya sangat amat banyak ini, semuanya bisa dapat makan, bahkan sampai bersisa. Kira-kira perasaan Mbak Marita apa? Merasa senang dan bangga. Pasti senang, pasti bangga. Karena apa? Karena gurunya berhasil memberi makan banyak orang. Karena berhasil. Ini kata kunci, keberhasilan gereja, keberhasilan para murid Yesus, ikut eforia, ikut sukacita, melihat Yesus sendiri mengadakan muzizat, dan muzizatnya ini bisa dirasakan oleh sedemikian banyak orang. Sudah pasti Yesus, termasuk murid-muridnya, ikut terkenal, ikut dielu-elukan, mereka juga pasti ikut bangga, ikut senang, apalagi bisa membantu orang banyak ini. Jadi di sini mau digambarkan gereja yang berhasil. Para murid Yesus yang berhasil, penuh dengan sukacita, karena berhasil menjalankan sebuah misi bersama Yesus. Ternyata, gereja yang berhasil seperti itu, kegiatan yang berhasil seperti itu, dalam Injil Yohanes ditutup seperti ini. Saudara-saudara, Yohanes bab 6 ayat 15, saya bacakan. Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak datang, dan hendak membawa dia dengan paksa, untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah ini, ini hanya ada di Injil Yohanes. Begitu Yesus beri makan 5 ribu orang, mereka begitu semangat, karena melihat, wah ini dia ini, Sang Juru Selamat, ini dia ini Mesias, ini dia ini Raja Israel. Mereka mau berbondong-bondong, menjadikan Yesus sebagai seorang raja. Pemimpin mereka, tapi dalam arti politik. Yang beda sekali konsepnya, dengan kepemimpinan, yang mau dicapai oleh Yesus, yaitu kepemimpinan yang bersifat rohani. Bukan untuk memimpin perang, bukan untuk memimpin orang-orang Israel, melawan orang penjajah Romawi. Bukan hanya itu, yang mau ditawarkan oleh Yesus. Maka tidak heran, di sini, kisah penggandaan roti, ditutup dengan penyingkiran Yesus, naik ke sebuah gunung, seorang diri. Berarti, kalau Yesus cuma pergi ke gunung, seorang diri, para muridnya berarti, tidak ikut, tidak ikut, ditinggal. Para murid juga mungkin, dikejar-kejar oleh 5 ribu orang itu. Mereka juga dilulukan, yang membuat, para murid ini, dikatakan, di bab 6 ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Jadi, mereka juga meningkir. Yesus ke gunung, para murid ke danau. Berarti ada, tujuan yang berbeda. Yang satu naik ke atas, yang satu ke danau. Di situ, mereka menyeberang ke Kafernaum. Nah, para murid dikatakan, naik perahu, ke sebuah danau, mereka mau menyeberang, ke sebuah tujuan, yang mereka sebut, Kafernaum. Kafernaum itu, kalau sekarang ini, kalau Anda ke Tanah Suci itu, rumahnya Petrus, itu ada di Kafernaum, di tepi danau Galilea. Nah, yang menarik, Mbak Marita, dan juga para peserta, dan pendengar, ORK yang terkasih, perahu, kalau dalam perjanjian baru, itu identik dengan, simbol gereja. Para murid, ada di dalam perahu. Artinya, para murid Kristus, termasuk kita juga semua, ada dalam, naungan gereja. Makanya kan, ada sebuah lagu itu, zaman dulu ya, gereja bagai batera, mengarungi zaman. Ya itu, asal-usulnya di sini, perahu adalah simbol gereja. tempat, tempat, sebuah tempat, sebuah wadah, sebuah institusi, sebuah komunitas, yang menampung, sedemikian banyak orang. Tetapi, bukan cuma asal berkumpul, bukan asalnya, makan-makan, minum-minum, hura-hura, kumpul-kumpul, tapi, perahu adalah simbol, gereja yang bergerak, menuju tujuan. Nah, tujuannya, kalau di sini dikatakan, Kafernaum. Jadi, gereja yang bergerak, bukan asal bergerak spontan, bukan asal bergerak, ya ada ini, gereja ke sini, ada itu, gereja ke situ, tapi, ada tujuan. Sebuah komunitas orang beriman, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, berkumpul, dalam sebuah komunitas besar, yang kita sebut gereja ini, tidak diam, tidak statis, bergerak, tapi bergeraknya juga tidak asal-asalan. Tapi ada arah, ada tujuannya. Itu yang mau disampaikan di sini, hal yang menarik. Tapi dikatakan tadi, Yesus ada nggak di perahu itu? Tidak ada. Tidak ada. Sama dengan gereja, tidak ada Yesusnya. Nah, itu. Yang mau dikatakan di sini, para murid, di atas perahu, tapi Yesusnya kan lagi di gunung. Artinya, para murid, jauh dari gereja, dari Tuhan mereka. Gereja, terpisah dari Yesus. Tidak ditemukan Yesus di dalam gereja. Ya, apa artinya? Orang gereja, bukan gereja adalah komunitas murid-murid Yesus. Kalau Yesusnya nggak ada di situ, maka bisa dibayangkan kacau balau. Coba tadi Mbak Marita ingat nggak, kekacauan apa yang terjadi waktu itu? Pada bacaan Injil tadi, para murid di perahu, lalu datang, datang angin ribut. Angin ribut. Yang membuat mereka terombang ambing. Terombang ambing, kalau kita di darat, darat itu kan sesuatu yang bisa dijejek, sesuatu yang stabil nih. Meskipun kalau gempa bumi ya kita juga bingung. Tapi kalau di lautan, itu beda. Kalau udah ada goncangan, itu nggak ada sesuatu yang bisa dipegang. Kita bingung. Makanya orang ada yang mabuk laut. Karena apa? Nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada yang stabil. Iya, nggak ada kesimbangan di Romo ya. Itu adalah simbol gereja yang dalam sejarahnya, dalam perkembangannya, dalam pergerakannya hidup gereja ini penuh dengan gelombang. Gelombang itu kadang-kadang ya, gereja masuk ke lautan teduh, yang tenang, bisa jalan nyaman, ada sinar matahari, sunset, ada burung camar, ada lumba-lumba, itu enak. Tapi kadang kalah, ada gelombang-gelombang, tapi kecil, riak-riak kecil. Kadang menyenangkan, kalau riak-riak kecil ini. Kita tahu, oh kita bergerak. Tapi kadang-kadang, yang datang, masalah, gelombang besar, angin ribut, yang membuat, orang yang di dalam perahu ini, tergoncang-goncang. Terkocok-kocok. Mereka pusing, mereka kalut, mereka takut. Karena di tengah lautan, atau di tengah danau, orang bisa mati, kalau perahunya sampai terbalik. Beda sama di daratan, kalau di lautan itu, orang bisa mati. Nah, disinilah, mau digambarkan, gereja yang sedang dalam, mengarungi zamannya ini, terombang-ambing oleh, aneka macam persoalan, dan seringkali, persoalan, masalah, termasuk kesibukan, dari para imamnya, uskupnya, umatnya yang sibuk, sibuk berkegiatan, bikin ini, bikin itu, bikin acara-acara besar. Tapi lama-lama apa? Tidak merasakan, kehadiran Yesus. Karena apa? Dikatakan tadi, melihat murid-muridnya, sedang terombang-ambing, oleh angin besar, Yesus datang. Yesus, berjalan di atas air. mau membantu mereka. Pertolongan Yesus, datang pada saatnya. Pada saat, gereja, dalam kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang mencengangkan, buat kita adalah, mereka justru ketakutan. Nah ini dia. Artinya apa? Tidak ada pengenalan, yang baik. Yesus, datang mau menolong, malah mereka ketakutan. Kalau kita baca di, Matius 14, di Markus 6, itu juga, mengkisahkan Yesus berjalan di atas air. Di situ bahkan, para murid dikatakan, menyebut, Yesus yang sedang berjalan itu, itu hantu. Nah lo, ada terbalik-balik, harusnya Tuhan, menjadi hantu. Itu kan, sebuah, kekacauan, karena panik, karena sibuk, dengan urusan-urusan yang lain-lain. Sehingga Yesus yang hadir pun, tidak mereka kenali lagi. Lalu Yesus untungnya bilang, ini aku, jangan takut. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, jangankan para murid, yang, tidak mengenali, kehadiran Yesus. Kadang-kadang, kita pun sama. Yesus bilang apa? Khususnya di Matius 25, Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Barang, apapun yang kamu lakukan, untuk orang yang terkecil ini, kamu lakukan untuk aku. Sebuah peringatan buat gereja. Dalam kesibukannya, dalam pergerakannya, dalam dinamikannya. Gereja tidak lagi mengenali, kehadiran Yesus, justru dalam hal-hal, kecil-kecil. Dalam hal-hal, contohnya dalam masyarakat miskin, dari orang kelaparan, orang dalam kesulitan, orang dalam penjara. Yesus hadir di situ. Nah, di sini sekaligus, mau di sebuah peringatan, bagi kita, anggota-anggota gereja, yang mungkin sibuk dengan berbagai macam hal, tapi melupakan, mereka yang kecil dan tersingkir. Yesus bilang, justru aku hadir di situ. Itu yang luar biasanya. Lalu yang menarik juga, mereka membawa Yesus naik ke atas perahu. Jadi sekarang digambarkan, Yesus ada nggak di dalam perahu, Mbak Marita? Ada. Ada. Yesus di atas perahu, bersama para murid. Terjadi ketenangan. Lalu dikatakan di situ, Seketika itu juga, perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini sebuah kesimpulan penting, di mana, selama gereja, masih berpegang pada Yesus. Selama gereja, selalu menghadirkan Yesus di dalam dirinya. Selama gereja, merasakan kehadiran Yesus dalam dirinya, dalam komunitasnya. Entah dalam amalkasi gereja, dalam ekaristi, dalam doa-doa gereja, dalam segala macam bentuk dinamika gereja. Gereja masih menyadari, Yesuslah yang utama, yang harusnya menjadi ada di dalam gereja. Gereja bisa sampai kepada tujuan. Yang mau kita tuju. Kemana hidup kita semua mengarah. Ke pantai tujuan. Jadi di situ, sebuah gambaran yang sangat penting, gereja tidak pernah boleh dipisahkan dari Yesus. Gereja harus tetap terus, punya kepekaan yang luar biasa terhadap kehadiran Yesus. Dan keberpihakan gereja justru pada orang-orang kecil, karena di situlah Yesus bisa ditemukan. Jangan sampai, kayak para murid, salah mengira. Mereka tidak mengenali Yesus lagi. Itu kira-kira yang bisa dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Terima kasih, Romo. Romo, apa hubungannya dengan masmur tanggapan kita hari ini, Romo? Masmur tanggapan itu juga luar biasa. Jadi, Yesus akan selalu hadir di dalam gerejanya. Karena dikatakan, dalam masmur tadi, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Nah, ini dia. Allah dalam diri Yesus akan selalu menyertai gereja. Allah dalam diri Yesus akan dengan setia menyertai gereja mengandungi zaman. Seperti yang diharapkan oleh gereja. Lalu di situ nanti, kita akan bahas di sesi yang kedua kalau bisa, bagaimana pemasmur kehadiran Yesus dalam dirinya, dalam gerejanya, itu ternyata bukan cuma sebagai ya, pemper, sebagai ya, satpam yang akan mengamankan, bukan sebagai ya, yang bisa disuruh-suruh minta tolong, seperti office boy misalnya, tapi apa? Apa yang, apa dampaknya secara langsung, kalau gereja menyadari betul-betul, Yesus ada di dalam dirinya. Nanti kita bahas dalam sesi yang kedua. Ya, baik. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani katolik, mari kita resapkan dalam hati satu mari kita, apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yosef di bagian pertama ini. Kami akan kembali setelah juda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandirin Session Listener, sahabat oase rohani katolik, kembali Anda menyimak siaran oase rohani katolik di hari ini, pekan kedua pasca. Dan bersama kita masih ada Romo Yosef Susanto, serta saya Beneris Marita akan menyertai Romo Yosef dan Anda semua, sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan bagi Anda yang mau bertanya, ataupun mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirimkan pesan singkat ke nomor handphone 0882 9019 0900. Baiklah, sahabat oase rohani katolik, kembali kita menyimak permenungan dari Romo Yosef. Romo, bisakah Romo mulang sedikit di bagian pertama ini, agar para pendengar yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo. Salam sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Tadi di sesi yang pertama kita telah membahas tentang Injil dulu, dari Yohanes bab 6, ayat 16-21, di mana para murid yang terombang ambing di atas perahu, karena jauh dari Yesus. Lalu Yesus datang membantu, tapi tidak dikenali oleh mereka. Mereka yang dalam keadaan panik, mereka yang dalam keadaan kalut, tidak mengenali kehadiran Yesus. Lalu Yesus mengatakan, memberikan sebuah penghiburan, jangan takut, ini aku. Lalu mereka membawa Yesus naik ke perahu, dan perahu pun menjadi tenang, dan sampai kepada tujuan. Nah, ini menjadi titik tolak saya untuk memasuki sesi yang kedua ini. Gereja yang bersama Yesus, sampai ke tujuan. Tujuan gereja adalah, ya sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah tujuan gereja, tujuan akhir, dari perjalanan hidup gereja sepanjang sejarah. Mbak Marita, kalau kita lari, Mbak Marita suka lari enggak? Suka juga, Ramon. Suka. Nah, misalnya kita lari mau 5 kilo, atau 2 kilo, atau ya 100 meter lah. Seringkali kita lari. Di awal, semangat. Kita masih seger, nafas pun masih enak. Tapi ketika kita udah tengah-tengah perjalanan, kita kadang-kadang capek. Iya. Kadang-kadang kita ngos-ngosan. Belum lagi, kalau kita larinya itu di jalanan umum. Ada batu, ada lubang, ada air, bahkan ada kendaraan-kendaraan lain yang kadang-kadang juga membahayakan. Dalam kita mencapai tujuan garis finis, ada begitu banyak rintangan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang bisa-bisa kalau tidak kita sadari, membuat kita tidak sampai tujuan. Misalnya di tengah jalan, lagi lari 5 kilo, loh ada yang sail, oh ada warung yang lagi lagi booming di media sosial. Oh mampir dulu deh makan. Terus larinya lupa. Abis makan nanti aduh lah susah. Udah susah lari lagi. Sampai akhirnya gak jadi. Atau kita jatuh ke plecok atau ke seleok lalu kita gak jadi menyelesaikan lari kita sampai ke garis finis. Artinya ada begitu banyak rintangan dalam ketika kita lari untuk sampai ke garis finis. demikian pun dengan gereja. Dalam menuju garis akhirnya. Gereja kalau tidak bersama Yesus ada kecederungan kita salah arah. Gereja cari arahnya sendiri. Gereja makin jauh dari Yesus. Atau gereja terluntah-luntah terseok-seok bahkan karam dan tenggelam. Nah saudara-saudaraku yang terkasih kehadiran Yesus kehadiran Allah di dalam diri gereja ternyata bukan hanya sebagai satpam yang melindungi sebagai seorang pesuruh yang bisa disuruh-suruh dimintai tolong. Tetapi gereja dengan Yesus Kristus adalah sebuah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa Yesus gereja tidak bisa bergerak. Yesus adalah bensin dari gereja dari perahu dari bahtera raksasa ini menuju tempat tujuan. Bukan sekedar cuma bensin doang ternyata tapi juga termasuk petunjuk arah. Yesus adalah kompas yang menunjukkan arah supaya gereja kembali ke track yang benar. Kalau mungkin dalam kelemahan dalam kesibukannya berbelok ditunjukkan sama Yesus. Kalau mulai lelah mulai habis bahan bakar Yesus memberi lagi bahan bakar. Nah gambaran seperti itu bisa kita temukan dalam Masmur Tanggapan. Masmur Tanggapan tadi bilang begini Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Dalam tanggapan-tanggapannya dalam ayat-ayat Masmur dikatakan begini Bersorak-sorailah dalam Tuhan Hai Orang-Orang Benar artinya kehadiran Yesus kehadiran Allah dalam gerejanya membuat sebuah sukacita yang membuat gereja bersorak-sorai artinya hidup dalam kegembiraan dalam sukacita sebagai anak-anak Allah jadi tidak tidak loyok tidak lemes-lemes tidak ya tanpa gairah tapi justru Yesus menjadi bensin menjadi penggerak yang membuat gereja selalu bersemangat dalam pelayanan-pelayanannya meskipun rintangan datang silih berganti lalu yang berikut tadi disebut Hai Orang-Orang Benar dengan Yesus hadir dalam gerejanya gereja senantiasa diingatkan anggota-anggota gereja umat beriman orang-orang yang percaya pada Yesus senantiasa diingatkan menjadi orang benar menjadi orang benar di zaman sekarang saudara-saudara yang terkasih tidak mudah karena seringkali dunia modern ini membolak-balikan yang salah jadi benar yang benar jadi salah orang benar malah dihukum orang salah malah bebas-bebas aja orang benar malah rugi tetapi orang yang tidak benar malah mendapat keuntungan itu ditawarkan oleh dunia hati-hati disini lagi-lagi disini dengan kehadiran Yesus di dalam gerejanya gereja dituntun diajak dikoreksi untuk tetap terus menjadi orang benar meskipun sulit meskipun ya penuh perjuangan meskipun juga kadang ada air mata dan juga tetesan tetesan keringat yang tidak sedikit lalu dikatakan si pemasmur mengatakan sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur gereja lagi-lagi dipanggil sebagai pribadi yang jujur jujur dalam arti apa sekarang ini dalam gereja khususnya gereja katolik kuskupan agung jakarta gereja diajak untuk menjadi gereja yang kredibel artinya gereja yang dipercaya oleh umatnya sendiri oleh umat agama lain oleh agama lain gereja yang bisa dipercaya karena berpegang kepada kebenaran tidak ada kebohongan di dalamnya tidak ada kepalsuan di dalamnya sehingga gereja bisa menjadi komunitas yang bisa dipercaya salah satu gerakan di kuskupan agung jakarta ini yang dicanangkan oleh bapak uskup ignacio suhario adalah gereja yang kredibel dalam hal keuangan maka kalau bapak ibu yang aktif di gereja di paroki-paroki sangat ketara sekali sekarang semuanya itu serba transparan semuanya itu serba terukur terhitung gak ada lagi kayak zaman dulu bikin proposal semau-maunya laporannya semau-maunya gak ada lagi sekarang semuanya semuanya sekarang semuanya ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang dianggarkan itu yang didapat termasuk pelaporannya termasuk mungkin bon-bonnya misalnya termasuk nanti bagaimana perhitungan-perhitungannya supaya dijauhkan dari sikap korupsi nah disitulah salah satu usaha gereja Kuskuman Agung Jakarta dalam menciptakan dalam membuat gereja sebagai komunitas yang kredibel karena gereja adalah orang-orang benar dan orang-orang jujur karena Yesus disitu terus-terus mengingatkan gereja ayo jangan salah arah jangan salah arah lanjut bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi bermasmurlah dengan gambus artinya kalau bisa kita tarik gereja adalah pribadi komunitas yang harus bersyukur bersyukur itu gak harus semua-mua doa-doa kita itu dikawulkan gak harus semua-mua lancar semua-mua itu kayaknya tanpa hambatan tidak harus bersyukur artinya kita menangkap sekecil apapun sedikit apapun bantuan Tuhan dalam hidup kita kita misalnya mintanya seratus Tuhan ngasihnya satu satu itu pun harus disyukuri karena syukur adalah salah satu sikap gereja salah satu sikap orang beriman bahwa apapun yang dia terima berasal dari Tuhan dan dia percaya kalau dia menggantungkan hidupnya pada Tuhan Tuhan akan pasti memberikan apa yang terbaik buat dirinya jadi bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendaknya yang terjadi lalu yang menarik juga sebab firman Tuhan itu benar segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan disini gereja diajak orang beriman diajak untuk berpegang pada firman Tuhan jadi kalau mau mengenal Tuhan Yesus dengan baik mengenal Allah dengan segala keajaiban-keajaiban dengan firman-firmannya dengan segala aturan-aturannya dengan segala perintah-perintahnya belas kasihnya kesetiaannya kepada manusia dari mana taunya dari kitab suci dari firman Tuhan itu sendiri maka saya Romo Yosef bukan bukan gara-gara saya ketua komisi kitab suci KAJ tapi menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memberi nasihat kepada kita semua disini sebuah anjuran firman Tuhan kitab suci tanpa kitab suci kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa kitab suci kita tidak bisa mengenal kasih Allah yang seperti apa kalau gereja tidak membaca kitab suci dia akan semakin jauh dengan Yesus gambaran Yesus gambaran Yesus yang seperti apa jangan-jangan gereja punya gambarannya sendiri tentang Yesus Kristus jadi salah arah nanti tidak sampai tujuan tapi dengan firman Tuhan dikatakan disini firman itu firman Tuhan itu benar gereja senantiasa diajak untuk berpegang pada firman Tuhan baca kitab suci mau gak mau suka gak suka menjadi sebuah identitas gereja gereja yang membaca kitab suci supaya bisa mengenali Allah mengenali bagaimana relasi Allah dengan manusia bagaimana Yesus menghadapi murid-muridnya mendidik murid-muridnya mempersiapkan murid-muridnya bagaimana Yesus menyertai gerejanya lalu yang berikut juga adalah sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa kepada mereka yang berharap pada kasih setianya disitu sebuah kesadaran bagi orang beriman betapa Allah tidak pernah sedikitpun meninggalkan umatnya apalagi kalau dikatakan umatnya orang-orang benar orang-orang jujur orang-orang yang setia sifat Allah adalah kasih dan kesetiaan kesetiaan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang mencoba berjuang dengan jatuh bangunnya pasti tapi ketika jatuh dia bangun lagi dia jatuh dalam melanggar perintah Allah bangkit lagi dalam sebuah semangat pertobatan disitu gereja yang manusia sisi manusiawi gereja yang membuat mungkin gereja hilang arah karam kadang-kadang kadang juga lemah lesu kadang salah arah gereja diingatkan kembali ayo jadi orang benar jadi orang jujur Tuhan akan berpihak pada gereja dan setia menuntun gereja sampai akhir jaman kira-kira itu emas murtanggapan sebagai bagian akhir saya mau mengeluarkan jagoan saya nih saudara-saudara sahabat ORK yang terkasih yaitu di bacaan pertama saya sengaja menyiapkan sesuatu yang paling bagusnya di bagian akhir di bagian akhir dari kisah para rasul bab 6 ayat 1 sampai 7 tadi sudah kita bacakan sudah kita dengarkan tidak ada salahnya nanti setelah ini anda baca sendiri lagi supaya lebih jelas apa yang saya jelaskan ini dikisahkan ini gereja dalam kisah para rasul Yesus sudah bangkit kehadiran Yesus dalam gerejanya tidak pernah terpisahkan karena dikatakan ketika Pentecostal roh kudus turun atas para rasul disitulah hari kelahiran gereja nah dalam kisah para rasul bab 6 ini dikatakan gereja Bahtera rumah Allah ini sedang dalam masa-masa awal dalam masa pembentukannya baru lahir masih belajar sana sini masih meraba sana sini dan juga kadang-kadang tidak berhasil hal itu dikatakan dalam gereja jemaat di Yerusalem terjadi pergunjingan terjadi perselisihan yang tidak sederhana saudara-saudara terjadi sebuah peristiwa yang bisa mengakibatkan gereja terpecah belah yaitu kalangan orang-orang berbahasa Yunani dengan orang-orang Ibrani jadi ini ada dua dua kelompok nih dan mereka masing-masing tidak senang karena apa karena dikatakan pelayak pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan jadi saya bacakan lagi karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan kok bisa jadi gereja memang sejak awal sejak lahirnya gereja sedang keberadaan gereja gereja selalu berpihak pada yang orang kecil pada yang miskin pada kaum marginal yang terpinggirkan salah satunya yang diangkat di sini adalah perhatian gereja perhatian umat beriman kepada para janda saya sudah mengatakan saya sudah pernah mengatakan di lain kesempatan bahwa posisi janda itu sangat amat miris dalam masyarakat Israel termasuk dalam kalangan jemaat gereja perdana kalau orang dia sudah janda itu tanpa penolong tanpa pelindung tanpa orang yang men-support kehidupan dia dia tampil sebagai orang yang lemah mudah diinjak-injak mudah dimanipulasi oleh orang lain apalagi kalau dia sampai tidak punya anak laki-laki maka ada kisah persembahan janda miskin itu janda miskin itu lagi ada di baik Allah bukan mau berdoa tapi mau mengemis menantikan orang yang mau beramalkasi sama dia nah para janda ini di komunitas gereja perdana terabaikan gak rata baginya ini kan kacau nih yang satu protes yang satu diem aja maka beberapa orang datang kepada para rasul dikatakan berhubungan dengan itu kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja jadi para rasul para murid-murid Yesus ini karena dalam mas baru kelahiran gereja baru awal masih mencari bentuk masih meraba-raba maka mereka sendiri dengan rendah hati para rasul para murid Yesus dikritiki seperti itu gereja rendah hati gereja yang mendengarkan para pemimpin-pemimpin gereja yang mau mendengarkan keluk kesah ini yang luar biasa dari bacaan pertama ini bagaimana roh kudus menyertai gereja sampai ketujuan bisa kelihatan dari sini yaitu dalam para pemimpinnya mau mendengarkan keluk kesah artinya pemimpinnya tidak jauh dari umatnya lalu selain mendengarkan para pemimpin gereja ini para rasul ini mengakui kesalahannya mereka mengatakan kami tidak puas kami telak karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja dikatakan mereka itu mungkin disibukan oleh berbagai macam hal karena dalam masa pembentukan mungkin belum ada organisasi yang jelas belum ada SOP yang jelas maka ya kelimpungan sana sini sana sini gerasa kerusuk gerasa kerusuk dan mereka betul-betul menyadari kesalahan mereka dan mereka tidak puas lalu yang menarik adalah para rasul saat itu para pemimpin-pemimpin gereja saat itu mereka melibatkan umat beriman melibatkan umatnya mereka bukan pemimpin yang otoriter mereka melibatkan bagaimana buktinya di sini karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang di antaramu yang terkenal baik yang penuh roh kudus dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu jadi bisa ajakan para pemimpin gereja tidak mau pusing tidak mau sibuk tidak mau bertele-tele yaudah pilih cap-cip-cup mereka yang tidak mereka kenal atau yang mereka senangi saja tapi pemimpin gereja kala itu para rasul ini melibatkan ayo sekarang di antara kamu silahkan kalian pilih sendiri tujuh orang tapi di sini ada hal yang bisa kita pelajari di dalam gereja perdana ini si para rasul ini sebagai pemimpin gereja bukan cuma menyuturkan ayo pilih sendiri terserah enggak mereka memberikan sebuah rambu ada rambu-rambunya ada petunjuk-petunjuknya yaitu tadi coba pilih mereka yang terkenal baik mereka yang penuh dengan roh kudus dan hikmat jadi ada ada rambunya jadi enggak cuman disodorkan pilih sendiri nanti mereka udah pilih si para rasulnya enggak seneng dicoret lagi itu bukan sebuah gaya kepemimpinan gereja pada waktu itu gereja memberi petunjuk memberi aturan tapi bukan gereja pemimpin yang menunjuk itu tapi umat beriman dengan petunjuk-petunjuk pakem-pakem atau standar-standar yang diberikan oleh gereja disitulah gereja berdinamika disitulah umat beriman dilibatkan didengarkan mereka juga dihargai bahwa pilihan-pilihan mereka juga ternyata nanti dihargai oleh para rasul lalu disini ini ada ada sebuah kalimat yang membuat kita ngerti kenapa sih sampai para rasul ini melalaikan firman Allah untuk pelayanan meja dikatakan begini sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman jadi para rasul menyadari kesalahannya keterbatasannya supaya mereka fokus pada doa dan pelayanan firman untuk pembagian terhadap janda-janda diserahkan kepada anggota gereja sendiri jadi ada sebuah gereja melibatkan gereja mendelegasikan jadi gak semua-mua diputuskan oleh para pemimpin gereja tapi gereja mendelegasikan kekuasaan atau kepemimpinannya kepada umat beriman maka jangan heran sekarang ini di gereja Kusupan Awang Jakarta semuanya kan gak lagi berfokus pada pasturnya ada dewan paroki dewan paroki ada subseksi-subseksi masing-masing bertanggung jawab kepada apa yang diatasnya jadi pastor paroki hanya melihat memberi arahan yang tepat tapi tidak menjadi orang yang otoriter tidak menjadi orang yang diktator misalnya seperti itu nah kira-kira seperti itulah para sahabat ORK yang terkasih bagaimana roh kudus kehadiran Yesus dalam gereja akan senantiasa membantu gereja dalam setiap macam masalah dalam setiap macam problem bahkan yang sangat amat krusial sekalipun yang membuat gereja bisa terpecah belah lalu diceritakan tadi dipilihlah tujuh orang dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat nah ini dia sebuah relasi antara kepemimpinan dengan para pemimpin gereja dengan umat beriman pemimpin gereja tidak memaksakan apa yang dianggapnya baik tapi juga dianggap baik oleh umat yang digembalakannya bahwa disitulah terjadi sebuah dinamika terjadi sebuah sinergi jadi tidak satu arah tapi ada gereja melibatkan betul-betul melibatkan lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus Filipus Prokorus Nikanor Timon Parmenas Nikolaus seorang yang pengandut agama Yahudi dari Antioquia mereka dihadapkan pada para rasul lalu rasul berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka jadi tujuh orang ini diberi kuasa oleh para rasul diberi sebuah otoritas untuk melaksanakan kehendaknya jadi mereka melayani pun bukan atas kemauan mereka sendiri bukan cuma gara-gara hobi atau kemampuan mereka sendiri tetapi mereka melakukan pelayanan dalam perutusan gereja jadi disini gak ada lagi yang berkibar atas dengan benderanya sendiri membawa namanya sendiri itu sangat sangat membahayakan gereja bayangin kalau setiap umat di paroki masing-masing bawa benderanya masing-masing saling bersaing-saingan saling bergontok-gontokan ya bagus kalau kerjasama tapi kecenderungan adalah saling bersaing-saingan disini mau dikatakan tugas perutusan para pelayan umat mereka menjalankan tugas dalam rangka perutusan gereja nah hasilnya luar biasa mbak Maretta kalau gereja setia pada firman Tuhan gereja setia betul-betul menghayati apa yang di hikmat apa yang diberikan oleh roh kudus kepada mereka hasilnya luar biasa kita bisa lihat di ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya jadi gereja dengan pola kepemimpinan yang seperti ini pola pelayanan seperti ini ternyata menjadi magnet pada waktu itu bahkan sampai sekarang orang-orang yang masih jauh dari gereja belum pernah kenal gereja melihat oh ternyata luar biasa ya maka tidak heran mereka bertambah banyak makin tersebar makin berbuah bagi banyak orang jadi dinamika perjalanan gereja bukan cuma sampai ke arah tujuan cuma selamat sendiri aja tetapi bagaimana gereja mampu mewarnai dunia pelayanan gereja terus menjadi daya pikat gereja menjadi identitas gereja tentunya tentunya bukan cuma para pemimpinnya bukan cuma umatnya tapi karena Yesus hadir disitu dalam rohnya kira-kira itu Mbak Marita dari bacaan pertama ini iya Romo terima kasih Romo adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat wasserohani Katoli agar menjadi bekal bagi sahabat wasserohani Katoli ya bagi anda para sahabat ORK Katolik yang terkasih entah anda umat biasa entah anda aktivis di paroki di lingkungan ataupun dimanapun anda berada tetaplah dekat dengan Yesus jangan pernah berkegiatan tapi Yesusnya gak ada ya Yesusnya gak kelihatan Yesusnya gak bisa dirasain tipis bener kenapa sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan dengan bendera gereja seolah-olah itu suci tapi kita kehilangan Yesus yang kita wartakan Yesus yang harusnya kita bawa malah nama kita wajah kita yang lebih besar daripada Yesusnya kiranya gereja yang berhikmat tidak seperti itu belajarlah dari bacaan pertama masmur dan bacaan injil selama kita dekat dengan Yesus kita mengenal Yesus kita merasakan Yesus kita akan sampai kepada tujuan bersama-sama gereja menjadi sebuah daya pikat sebuah magnet yang luar biasa menarik orang-orang di luar sana dan untuk mencapai tujuan itu jangan lupa baca kitab suci karena cuma dari sinilah kita bisa mengenal Yesus kita bisa mengenal kasih Allah bagaimana kuat kuasanya bagaimana pertolongannya cuma dari kitab suci terima kasih baiklah sahabat oase rohani katolik yang terkasih kiranya usai sudah jumpa kita dalam oase rohani katolik hari ini maka Romo diosesan Yosef Susanto dan saya Benedit Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda kami mengucapkan salam damai tetap semangat dan tersenyum kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yosef Susanto mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Bapak Maha Pengasih dan Maha Penyayang kasihmu dalam diri kami tiada berkesudahan penyertaanmu kepada gerejamu tidak pernah terputus ajar kami Tuhan ketika kami salah arah ketika kami lelah ketika kami menjadi jenuh hambar dengan apa yang kami imani tambahkan iman kami buat kami semakin mengenal engkau Allah yang penuh kasih biarlah kehadiranmu Tuhan senantiasa menjadi pembakar semangat kami menjadi pelita bagi kami yang menunjukkan jalan mana yang harus kami tempuh di tengah dunia yang semakin hingar-bingar ini semoga semoga seluruh hidup kita keluarga kita gereja kita komunitas-komunitas kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin baiklah sahabat oase rohani katolik sampai jumpa lagi di acara siaran oase rohani katolik berikutnya mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati siapa yang menganggap hidupmu tak berarti dia pasti tak kenal Tuhan sebab Tuhan yang membuat manusia berharga biar tak punya apa-apa lihatlah bunga bakung pun dihiasinya burung pipit di peliharannya terlebih engkau manusia dikasihinya walau bersyukur pun tak bisa bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya hari hidupmu dikenalnya biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga dihadapannya hari hidup kita bagai bayang berlalu bersama nyata sia-sia bertahanlah bertahanlah sampai akhir yang bahagia harapan akan selalu ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya hari hidupmu dikenalnya dikenalnya biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga dihadapannya bahkan bahkan rambutmu bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya hari hidupmu dikenalnya biarkan dia berkuasa berkuasa atas hidupmu yang berharga dihadapannya yang berharga dihadapannya selamat menikmati